Halo Salat Barbar Pecinta Militer Garis Keras Viral di Youtube Short, sebuah video menggambarkan sayap militer Hamas Palestina sedang parade militer dengan kendaraan serta senjata sambil mengibarkan bendera merah putih dalam video yang beredar di media sosial 4 prajurit Brigade Al-Qasah yaitu sebuah pasukan khusus tentara Palestina yang rela mempertaruhkan nyawanya demi kemerdekaan Palestina ini dengan bangganya mengibarkan bendera merah putih bukan tanpa alasan, prajurit Brigade Al-Qasah ini mengibarkan bendera merah putih karena mereka sangat bangga dengan bangsa Indonesia yang hingga saat ini memberikan dukungan material maupun moral terhadap Palestina seperti beras, mie instan, dan pakaian serta mengirimkan relawan untuk menjadikannya tim medis meskipun kita semua tahu, sebenarnya Palestina membutuhkan bantuan tentara nasional Indonesia untuk mengusir bangsa Jewish Israel warga Palestina pun tak sedih dan paham betul jika TNI tidak bisa dikerahkan ke Palestina dikarenakan akan memicu reaksi dari Amerika yang membekini Israel namun tetap saja, rasa bangga pasukan khusus Brigade Al-Qasah terhadap bangsa Indonesia mendapatkan pujian dari bangsa Indonesia diketahui prajurit Palestina ini memegang senjata mesin berat dua prajurit memegang senapan serbu AK-47 sambil membentangkan bendera merah putih sementara seorang prajurit lainnya berada di belakang menghadap ke arah sebaliknya sekarang, ujahidin kami, mereka mengibarkan bendera Indonesia Masya Allah, sebut narasi dalam video tersebut dihimpun dari beberapa sumber, video berdurasi 1 menit 24 detik tersebut menggambangkan konvoy pasukan Brigade Izzuddin Al-Qasam sayap militer Hamas di jalan wilayah Han Yanis, Palestina tidak diketahui dengan jelas ada di mobil berapakah bendera merah putih tersebut berada diketahui bendera tersebut berkibar bersama dengan bendera Palestina bendera Hamas dan bendera Brigade Al-Qasam yang dipasang di setiap mobil perlu kita ketahui sebelumnya ini bukan kali pertama bendera merah putih berkibar di Palestina sikap bangsa Indonesia yang mendukung Palestina melawan pendudukan Israel membuat harum nama Indonesia di Palestina terbaru, dalam ajang piala dunia U19 beberapa politikus menolak keras aksi Israel yang akan berlagak di Indonesia sampai akhirnya Indonesia pun dicoret dari FIFA dikarenakan Israel tidak diperbolehkan bermain di Indonesia hal itulah yang membuat Palestina makin bangga dengan Indonesia namun sayang seribu sayang pendiri pendok pesantren Al-Zaitun malah mengundang aktivis Israel untuk berpidu bagaimana tanggapan kalian dengan pasukan khusus Palestina akibarkan bendera merah putih aduh mekanik di kolom komentar berita terkini berita terkini saya Steve, siapa? I'm the Hun apa? The Hun Where you from? East Asia Free-Palestinian Terima kasih telah menonton